Untuk melihat perkembangan pembangunan venue dan infrastruktur di kota Palembang, rombongan The Embassy of Republic of Korea melakukan kunjungan yang dimulai dengan makan siang bersama PJS Wali Kota Palembang. Dilanjutkan paparan yang dilakukan oleh pemerintah kota Palembang terkait progres pembangunan infrastruktur penunjang ASEAN Games 2018. Ahmad Najib, PJS Wali Kota Palembang mengatakan, Dari hasil progres pembangunan yang dipaparkan, rombongan yang diketuai oleh Mr. Park ini mengaku terkesan dengan kesiapan Palembang menjadi tuan rumah ASEAN Games, terutama kesiapan transportasi yang dibangun, berupa LRT yang cukup membantu para atlet setelah sampai di Palembang, ditambah dengan pengamanan yang diberikan untuk para atlet selama penyelenggaraan ASEAN Games 2018. Bahwa kita siap, sudah melihat sendiri bagaimana persiapan infrastruktur kita di Jakabaring. Mereka sudah datang pagi-pagi, dan hari ini dia sudah menerima welcome speech dari kita. Kita menyampaikan kepada Korea bahwa Palembang siap, baik infrastrukturnya maupun fasilitas-fasilitas yang lain, baik itu akomodasi, transportasi, termasuk juga fasilitas doping, anti-doping, dan security. Jadi sudah dipaparkan, dan mereka melihat bahwa kondisi ini sudah sangat-sangat bagus. Artinya mereka akan men-support, bahkan tim dia akan lebih lagi, lagi full tim mereka akan datang untuk mendapatkan informasi yang lebih luas lagi terhadap penyelenggaraan ASEAN Games di Palembang. Nah, mereka memberikan apresiasi yang baik, dan untuk departemen-departemen yang lain, baik itu dukungannya, itu sangat kita harapkan mereka dengan 121 hari ini dia bisa lebih mempercepat, seperti LRT, kemudian atlet village yang masih ada tadi mebulir, itu sudah dilapor. Tim Liputan, Sriwijaya TV